Intro Sahabat sejarah tentu sudah tahu Insinyur Soekarno Ya, beliau presiden pertama RI Tapi, apakah sahabat sejarah tahu kalau Bung Karno pernah diusulkan jadi presiden seumur hidup? Mari kita buka sejarah singkatnya Intro Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang dilantik pada tanggal 18 Agustus tahun 1946 di Gedung Cuo Sangiin Sekarang bernama Gedung Pancasila Alasan Soekarno diangkat sebagai presiden Indonesia adalah karena ia dipilih secara aklamasi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI Soekarno dianggap memiliki karakter pemimpin yang memang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa perjuangan Soekarno pun terus menjabat sebagai presiden sampai tahun 1967 Namun, 4 tahun sebelum lengser, Soekarno sempat dinyatakan sebagai presiden seumur hidup Keputusan tersebut ditetapkan melalui ketetapan MPRS nomor 3 MPRS tahun 1963 tentang pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup Ide dipilihnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup dicetuskan oleh para tokoh angkatan 45 Terutama AMH Nafi dan ketua MPRS Hairul Saleh Angkatan 45 disebut juga angkatan kemerdekaan Usul dari AMH Nafi dan Saleh kemudian dirundingkan dalam sidang umum kedua MPRS di Bandung, Jawa Barat Tahun 1963, AMH Nafi mengusulkan Soekarno untuk menjadi presiden seumur hidup didasari dengan kekhawatiran yang ia rasakan AMH Nafi khawatir apabila PKI kembali memenangkan pemilihan umum Pemilu bisa terjadi perang saudara hebat Saat itu, hanya Soekarno yang dianggap bisa mengungguli popularitas PKI Supaya ide dari AMH Nafi dapat diterima secara umum Maka dicari anggota MPRS dengan latar belakang TNI Yaitu Kolonel Suhadirman Kolonel Suhadirman adalah tentara anti-komunis yang dipilih menjadi juri bicara dalam sidang tersebut Bentuk anti-komunis Suhadirman ditunjukkan dalam gerakan yang ia buat bernama Gerakan Kekaryaan Gerakan Kekaryaan ini digalakkan untuk membendung infiltrasi paham komunisme yang digencarkan PKI Saat itu, PKI memang tengah berada di puncak kejayaan dalam pemilu 1957 Mendapat suara terbanyak dari empat partai lainnya Oleh sebab itu, jika pemilihan umum pemilu diselenggarakan sesuai jadwal Tahun 1963, maka PKI diperkirakan akan menang kembali Keunggulan PKI lantas membuat lawannya merasa khawatir Terutama sayap kanan di tubuh TNI Tidak hanya mereka, Angkatan 45 juga khawatir Akhirnya, Angkatan 45 memberi ide pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Indonesia seumur hidup terhadap MPRS dan disetujui Setelah disetujui, lahirlah TIP MPRS nomor 3 MPRS 1963 tentang pengangkatan pemimpin besar revolusi Indonesia Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup Usai keputusan ditetapkan, Hairul Salih diutus MPRS untuk menampaikan hasil keputusan tersebut kepada Soekarno Hairul Salih pun segera menemui Soekarno dan menyampaikan usuhan diangkatnya beliau sebagai Presiden seumur hidup Setelah mendengar usuhan itu, Soekarno sempat merasa terbujuk Namun, Soekarno juga merasa khawatir jika dirinya diangkat sebagai Presiden seumur hidup akan mencoreng wajahnya di depan dunia internasional Karena tidak menjadi pemimpin yang demokratis Namun, karena terus dibesak, akhirnya Soekarno pun melunak Dengan berhati-hati, Soekarno mengetujui usuhan tersebut, Soekarno tetap merasa bahwa tindakan ini tidaklah benar Ia khawatir akan kritik dari dunia internasional terhadapnya dan Indonesia Keputusan menetapkan Soekarno sebagai Presiden Indonesia selama seumur hidup ini dunia menyimpang dari UOB 1945 Dalam UOB 1945 tercantum bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi Oleh sebab itu, pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Indonesia seumur hidup dianggap sangat menyimpang UOB 1945 juga tidak mengenal pengangkatan Presiden seumur hidup Oleh sebab itu, keputusan pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup tidak lagi berlaku Presiden Soekarno lancar dari jabatannya pada tanggal 20 Februari tahun 1967 setelah menandatangani surat penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka Setelah Soekarno lancar, Soekarno pun dianggap sebagai Presiden Indonesia Lancarnya Soekarno dari jabatannya masih berkaitan dengan peristiwa gerakan tanggal 30 September atau G30S Meskipun Soekarno tidak menjadi Presiden seumur hidup Namun sejarah perjuangannya akan tetap dikenang selamanya oleh generasi bangsa sebagai bapak proklamator kemerdekaan Indonesia Terima kasih telah menonton!